Dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya di daerah aliran Sungai Cikapundung, komunitas Terlok Bantaran membangun sebuah tempat konservasi bambu. Hingga kini sudah ada 400 pohon bambu endemik Jawa Barat yang ditanam di bantaran Sungai Cikapundung sepanjang 8 km. Ragam jenis pohon bambu nampak di bantaran Sungai Cikapundung yang terletak di Kelurahan Hegarmana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Sudah ada sekitar 400 pohon bambu yang ditanam di sepanjang 8 km bantaran Sungai Cikapundung. Sementara Sungai Cikapundung memiliki panjang 28 km yang melintasi 11 kecamatan di 3 kota, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Penghijauannya sekarang malah jadi paru-parunya Kota Bandung. Mata air sekarang sudah banyak bermunculan semenjak di tahun 2008 kita nanam, sekarang sudah hampir berapa mata air yang keluar dari bambu. Terdapat 12 jenis pohon bambu yang ditanam dan dibudidaya seperti bambu haur, bambu tali, bambu cangkorah, bambu paku, bambu hitam, dan bambu gombong. Salah satu yang dibudidaya di sekitaran Sungai Cikapundung ini adalah bambu gombong. Bambu ini diameternya bisa mencapai 15 cm dan biasanya digunakan untuk konstruksi atau bangunan ya. Betul sekali. Wah, sampai 10 meter ya, Kang? Ya, yang lebih menarik bambu. Pohon bambu yang ditanam di bantaran Sungai Cikapundung ini juga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan dari budidaya bambu di sekitaran Sungai Cikapundung ini adalah pembuatan jembatan ini. Nah, jembatan ini dibangun pada awal tahun 2023 dan ini dimanfaatkan untuk masyarakat menyeberang di Sungai Cikapundung. Upaya pemeliharaan daerah aliran Sungai Cikapundung ini diapresiasi oleh masyarakat Kota Bandung. Bahkan, bantaran Sungai Cikapundung menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang ramai didatangi. Nah, tadi Ari nanyain tentang lebih kuat yang mana, lebih kuat yang mana gitu. Ternyata Ari baru tahu kalau bambu itu direndam dulu di lumpur selama beberapa tahun-berapa tahun biar nggak kena rayap gitu. Jadi tahu tentang bambu. Apa tadi yang Aji saya tanya? Bambu yang paling langka di Indonesia. Jadi tahu ya? Anak-anak itu mendapat edukasi ya tentang bantaran sungai, kemudian konservasi bambu, dan di sini juga ada ikan-ikan endemik yang anak-anak itu belum banyak yang tahu. Jadi seru buat kegiatan hari ini sama Kang Nusep, anak-anak itu banyak dapat wawasan baru. Selain konservasi bambu, di bantaran Sungai Cikapundung juga terdapat tempat budidaya ikan endemik Sungai Cikapundung yang jumlahnya semakin menurun, salah satunya ikan kain cerah. Ada pula tempat penampungan air dari mata air untuk ketersediaan air bersih bagi warga sekitar. Rizka Rizlia, Helmi, Suradegara, Bandung, Jawa Barat